Halo semua, akhirnya setelah Game of Thrones berakhir, gue bisa move on ke bahasan selanjutnya. Kali ini kita akan bahas salah satu kisah Disney yang terinspirasi dari masterpiece kisah Seribu Satu Malam, Aladin. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel di balik kamera, bunyikan lonceng notifikasi dan tentunya komentar kalian sangat gue harapkan untuk kita berdiskusi. Oke, sesuai judulnya, Aladin berkisah tentang seorang pemuda di negeri fantasi Saudi Arabia bernama Agrabah yang gak sengaja nyelamatin cewek mencuri roti untuk diberikan ke anak-anak yang kelaparan. Yang ternyata cewek ini adalah Tuan Putri Jasmine, putri mahkota Agrabah yang curi-curi keluar dari istana. Aladin adalah seorang pemuda penjam bread yang hidup nuntang lantung di Agrabah dan mengagumi setiap sudut kota. Intinya dia ini sama si monyetnya yang bernama Abu adalah tipe seniman yang I just wanna live by the seat of my pants, yes bro. Sampai akhirnya hatinya kepincut dengan si Putri Jasmine. Putri Jasmine sendiri saat ini sedang dicarikan seorang calon suami yang sesuai peraturan kerajaan harus seorang pangeran. Singkat cerita, Aladin menyelinap masuk ke istana dan akhirnya terperangkap oleh Perdana Menteri Jafar yang jahat yang memaksa Aladin untuk mengambil sebuah lampu ajaib di sebuah gua sihir di tengah gurun pasir. Dan yap, ternyata di lampu ajaib ada jin yang terperangkap di dalamnya. Setelah jin ini keluar dari lampunya, disinilah kesetiaan, kejujuran, rasa haus kekuasaan dari seorang manusia di uji. Gimana kelanjutannya? Teman-teman bisa tonton sendiri di bioskop. Rating, so far dari segi storytelling dan directing, untuk sebuah film Disney gua kasih 8 lah dari 10 ya. Cukup menghibur, pesan tersampaikan, visual efeknya bagus, dan acting menyimbangi. Trivia, film ini adalah film adaptasi animasi Disney di tahun 1992 berjudul Sama yang mendapatkan 2 Oscar di Oscar 1993 untuk Best Original Score dan Original Song. Pelajaran hidup, nah ini adalah salah satu alasan gua kasih 8 untuk film ini. Pelajaran hidupnya, berbeda dengan Game of Thrones, dengan konflik menjelimet tentang banyak orang yang haus kekuasaan, Aladin menceritakan hal yang sama tapi dengan cara yang sangat sederhana. Ya iyalah ya, namanya juga awalnya film kartun untuk anak-anak. Aladin mengisahkan bahwa kejujuran itu penting, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Dan uang gak akan bisa beli segalanya, karena sejatinya, cinta sejati adalah emotional bonding yang terbentuk dengan sendirinya. Alah, oke sekian dari gue, jangan lupa subscribe, bye bye.